PEMBICARA 1 Sudah saatnya kita berjuang kembali untuk ke Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Di Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar, meskipun sekuat Garuda Indonesia hanya bisa menepati posisi keempat di Piala Asia U23 Qatar lalu. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat mengembirakan buat pendukung Timnas Indonesia. Sebab Timnas Indonesia merupakan debutan di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Timnas Indonesia bermain baik hingga bisa menembus empat besar. Itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan buat seluruh pendukung Garuda Indonesia. Sekuat Garuda Indonesia akan kembali mempertontonkan kekuatannya di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Iran dan Filipina di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta Indonesia. Ada optimisme besar untuk mengalahkan kedua lawan Timnas Indonesia itu. Terlebih banyak pemain naturalisasi Indonesia yang siap untuk melakoni laga itu. Lantas seperti apa gambaran line-up Timnas Indonesia saat menghadapi kedua lawan kuat Timnas Indonesia itu pada bulan Juni tahun 2024 mendatang. Berikut merupakan prediksi line-up Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Di laga perdana di grup S, kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia tidak meraih poin saat melawan Timnas Iran. Dan putaran kedua, Timnas Indonesia berbagi satu poin saat menghadapi Filipina. Timnas Indonesia pun berhasil bangkit di putaran ketiga dan putaran keempat. Di saat laga itu, ada pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, yaitu Tom Haid, J. Inces, dan Ratna Porat Mangun. Terbukti, Timnas Garuda bermain lebih efektif yang membuat kita mendapatkan enam poin di dua laga tersebut. Di putaran ketiga dan putaran keempat, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Fitram di Stadion Gelora Bungkarno, Indonesia. Dan kembali menang besar 3-0, atas Fitram di kandang Fitram sendiri. Saat itu, tiga pemain naturalisasi Indonesia ini, langsung membuktikan kemampuannya, dan memberikan kemenangan buat Timnas Indonesia. Melihat perubahan kekuatan Timnas Indonesia inilah, Timnas Irak dan Timnas Filipina, Grup F, di kualifikasi Piala Dunia, zona Asia, harus benar-benar waspada. Pasalnya, kekuatan Timnas Indonesia sekarang bukanlah kekuatan yang mereka hadapi di laga sebelumnya. Timnas Indonesia akan jauh lebih kuat pada bulan Juni nanti. Pasalnya, Timnas Indonesia akan kembali menambah kekuatan baru. Kekuatan baru itu ialah, Martin Paes, Kevin Ferdam dan Jem Rafaam, yang sudah datang ke Indonesia. Jika tiga pemain ini sudah bisa dimainkan pada bulan Juni nanti, pasti Timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dan berbahaya bagi lawan-lawannya nanti. Bisakah Timnas Indonesia memberikan hasil yang baik? Di kualifikasi Piala Dunia, zona Asia nanti, tulis pendapat kawan semua di kolom komentar. Terima kasih.